Di Duga Langgar PP No. 2 Tahun 2003, Oknum Polisi Polda Jateng main tetes di wilayah Mojokerto. Aksi Ketua Umum Generasi Muda Indonesia Cerdas Antikorupsi melakukan pendataan di gudang tetes Jantilangkung membuat adu argumentasi dengan penanggung jawab gudang. Bahkan handphone jurnalis jejakasustv.com diminta oleh penanggung jawab gudang tersebut dan video bukti kegiatan disuruh menghapusnya. Diketahui Generasi Muda Indonesia Cerdas Antikorupsi dan media jejakasustv.com penanggung jawab gudang tetes tebu di Jantilangkung adalah Oknum anggota Polda Jawa Tengah yang bernama Prayit. Dirinya mengaku telah diberi tanggung jawab oleh orang Mabes Polri Bintang 2. Bintang 2. Ini ya namanya orang kerja. Untuk menak watanya awak sih, saya wakil jawab-awaf. Liburnya tadi? Gimana? Saman libur. Diurgus mobnya. Dulu di D&J. Bapak selaku pemilik ya? Saya juga di Seraya. Dengan DO. DO PSO. DO-nya itu sesuai apa tidak? kan gitu aja Pak soalnya ada dugaan penyimpanan sektornya dibuka disitu itu aja kalau saya sendiri kalau dia sendiri itu kalau dia sendiri enggak papa tapi kalau keonya atas nama orang lain tapi ketujuannya tidak disini dibuka disini juga itu yang dinamakan bukan pelanggaran kan gitu kalau di onya misalkan di onya dikirim kemana misalkan ke Jawa Tengah atau ke Jawa Barat misalkan ya ngendew ya mohon maaf tapi ternyata adionya dibuka disini sesuai enggak itu kalau menurut bapak ya itu barang saya letak kirim ke tempatnya siapa kan gitu ya itu ya enggak papa lah itu cuma kan kita aduh argumen yang enggak papa ya dong videonya saya letak kirim kemana ke tempat saya kontraknya selesai kan juga selesai oke ya nanti kita akan buktikan aja lah gitu aja yang penting aja sudah di duga oknum polisi polda jateng bermain usaha tetes di wilayah hukum Polres Mojokerto itu terlihat saat lewat di jalan raya desa Jatilangkung kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur didapati ketua umum generasi muda Indonesia cerdas anti korupsi gemicak dugaan penyimpangan hukum tetes perut ratusan ton dengan menggunakan transport tangki gandeng PW Trans Jumat 30 Agustus 2019 pukul 01.30 waktu Indonesia Barat ayat saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya sebagai pekerja sekaligus juga yang mengatur atensi orang banyak tak cuma itu menurut keterangan dia juga diberi kewenangan penuh oleh oknuma bespolri bintang 2 terangnya antara itu dari hasil konfirmasi kepada supir tanki yang enggan disebutkan namanya terkait delivery order atau DIU mengatakan tetes prot dikirim dari pabrik gula olehan situbondo alamat jalan laksida adisu cipta olehan kecamatan situbondo olehan tengah olehan kecamatan situbondo kabupaten situbondo Jawa Timur polri mengatur larangan bagi anggotanya menjalankan bidang usaha atau binis tertentu dalam peraturan kapolri nomor 9 garing 2017 tentang usaha bagi anggota polri lanjut dia menambahkan dari pabrik gula olehan situbondo tanki gandengannya bermotan 45 ton namun oleh bosnya disuruh ke gudang jantil langkung pungging Mojakarta buka segel diturunkan 9 ton dan dicampur dengan air sisa di dalam tanki 39 ton disegel kembali dan dikirim ke PT Indo Aci Datama Jakbar adapun pengiriman tersebut menggunakan transporter CVPW Trans Solo seharusnya sesuai delivery order tuturnya kepada jajah kasus tv.com Setara itu Suprianto Ketua Umum Generasi Muda Indonesia Cerdas Antikorupsi atau Gemicak mengatakan bahwa fungsi dan tugas pokok kepolisian menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia UU 2 garing 2002 kepolisian adalah segala hal iwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimasuk dengan anggota kepolisian RI adalah pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia Bidang usaha ini antara lain bisnis yang dapat merugukan negara bisnis pengadaan di lingkungan kepolisian dan bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegaan hukum, perlindungan, pengayaman, dan pelayanan kepada masyarakat Ria Sakti JKTV Jawa Timur melaporkan